Hai welcome back to my youtube channel it's time for speak up Oke guys di episode kali ini kita akan ngobrol bareng dengan aku manggilnya apa nih dengan salah satu kids anak yang enggak mau dibilang kit jaman now ya aku manggilnya apa nih anak-anak milenial generasi milenial mungkin enggak enggak mau juga tuh apa dong Oke anak yang sedang beranjak dewasa karena di tahun ini tahun spesial buat dia karena dia sudah masuk SMP ya congratulations ya ah yee dia masuk SMP negeri dua SMP yang bagus loh di kota Mawang congratulations tahu kan pasti yang namanya setiap orang itu memiliki idola jadi bukan hanya aku yang mengidolakan Lamin Ho Tom Cruise Brad Pitt tapi anak-anak juga punya idola dan kali ini di speak up edisi kali ini kita akan ngebahas soal siapa sih idolanya para remaja saat ini kita langsung aja ngobrol bareng Amelia sebutin nama lengkapu siapa Francisya Alexa Amelia India jangan kayak kereta api kita langsung ngobrol sama Amelia ya mengenai kegemaran remaja di di tahun 2020 generasi saat ini begitulah ya Oke Amelia by the way saat ini kan kamu udah menginjak remaja ya bukan anak-anak lagi kamu punya enggak idola yang bikin kamu itu setiap malam mungkin kamu bermimpi memimpikan dia lebih banget ya intinya adalah kamu punya idola enggak iya oh ya diurnya cewek apa cowok-cowok idola kamu tahu enggak sih makna dari sebuah idola kayak suka ke orang Oke membuat bisa membuat kita untuk bisa jadi inspirasi untuk kita Oh jadi idola menurut kamu adalah sosok yang menginspirasi begitu ya Wow remaja sekarang udah punya idola btw idolamu siapa kateh itu siapa itu anak kedelapan dari gen halilintar gen halilintar lagi OMG ini jadi jadi semua generasi halilintar tuh jadi idola ya sekarang atau halilintar terus siapa lagi ada berapa anak sih sebelah sana sampai hafal ya gila ya bener-bener ya berarti kamu bener-bener ngikutin dia banget ya OMG fatih halilintar yang kamu tahu sosok fatih halilintar tuh kayak gimana kok kamu bisa mengidolakan dia ya kan juga anak-anak juga kan umur berapa dia sekolah pas berapa kelas 2 SMP sekarang naik kelas 2 iya kamu berarti kan beda cuma beda 1 tahun doang kan ah dia sampai kelas 2 kamu satu kelas 1 SMP oke apa nih yang kamu sukai dari sosok fatih halilintar ini nanteng oke lucu lucu Oke dua terus soleh oleh juga Oh kamu kalau bisa tahu dia soleh apa selalu upload saat dia solat kah enggak pasti videonya kan tiap ganda lintar tiap keliling dan dua solat tetap oh gitu jadi waktunya aja duk-duk-duk ya pasti solat oke oke and then apalagi empat sayang keluarga bisa kerja sendiri menghasilkan uang sendiri itu yang itu yang membuat kamu terinspirasi ya ya masih kecil masih remaja tapi sudah bisa menghasilkan uang sendiri kalau menghasilkan uang sendiri ini aku aku agree kalau kamu mengidolakan dia ganteng aku enggak tahu sih menurut kamu sendiri itu apa sih definisi ganteng orang bisa bilang fatih ini ganteng ganteng aja kenapa aku bisa bilang dia ganteng ganteng kamu cuma senang dilihat nggak ngebosenin gitu sup selalu ya terus apa yang kamu lakukan sebagai bukti bahwa kamu adalah fansnya fatih selama ini yang sudah kamu lakukan semua isi bae isi handphone ke teman-teman selalu cita dengan fatih apa yang ngebut aku halunya tuh halunya halu tingkat dewa fatih oke deh kamu ceritain deh soal fatih deh apa aja deh kamu coba ceritain dia anggap ya aku temen kamu terus kamu lagi ceritain fatih cerita kalau fatih itu juduhku oke fatih itu sama aku jadi kamu punya kehaluan bahwa kamu adalah kekasihnya fatih sampai segitunya luka itu aku umur segini aku tuh ngapain ya mungkin karena dulu aku enggak ada handphone jadi aku tuh Oh aku dulu cepet sempet aku tergila-gila sama Adikos kamu tahu Amigos nggak dulu tante tante itu juga trik juga punya idola waktu seumuran kamu jadi tante itu kalau dulu kan karena nggak ada handphone Tante nggak punya handphone kan dulu kita ada tuh posternya Amigos Pedro jadi tante beli poster atau enggak ada majalah kan setiap seminggu sekali hari Rabu itu ada majalah gaul Amel jadi ada 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 beritanya tentang si film ini itu tante guntingin fotonya dia doang tante tempelnya di dinding kamu juga gitu enggak tinggal fotonya fatih tiba-tiba lari dibuat terus kamu tempel di dinding kamar kamu enggak meja belajar kalau di dinding mungkin maknya bakal marah ya terus apa lagi kehaluan apa lagi yang sudah kamu lakukan beli semua produk yang benar-benar dan juga tentunya hampir setiap jam dia nonton YouTube-nya halilintar gen halilintar ya gak sih sampai yang namanya cuci tangannya pun dia ngikutin sebenarnya itu bagus juga sih berdampak dari saat mereka memiliki idola di usia remaja seperti ini mereka kamu tidak akan bisa memotivasi mereka kamu termotivasi nggak ya kayak gimana motivasi apa yang kamu dapat dari mengidolakan seorang sateh harus semangat menapung agar bisa membeli produknya Oke semangat semangat ya kuat menapung juga buat dilihat kalau ada konsep udara mata oke dia juga penyanyi punya lagu yang aku tahu cuma lagu yang itu Zigi Zigi Zaga 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 itu Zigi Zaga Zigi Zaga Zigi Zaga Zigi Zaga Ziga Zaga Zigi Zaga 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 menurut kamu nih gimana sih seharusnya jadi seorang fans fans ya kalau ada ya ada cintai kalau berdengar sama saling-sangat kayak PFC sama partner tuh ya sama-sama harus cinta idola-nya sendiri dan gak cuman benar-benar ini ini aku setuju kalau ini buat kalian yang yang fans fans fanatik atau kalian yang punya idola kalian kalau mau kalian tuh udah berpikir jangan berpikir cepek lah ya kalau sampai berantem gara-gara sesama fans gitu ya pernah kan sahabatan juga pada sama temenku temenku tuh kayaknya veteran dan di kelas itu yang sama genelitar tuh cuma aku sama temenku akhirnya kan satu sekolah kenal sama genelitar itu gara-gara aku sama sahabat itu berantem gara-gara dia salah satu marketingnya marketingnya bagus marketingnya bagus jadi manajer ya manajer marketingnya genelintar loh gitu punya tante gak kamu marketingin oke manfaat apalagi nih yang kamu dapat dari mengidolakan seorang fateh buat katanya sih manfaatnya kalau sering ngepot ngepot eh ngepost 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 fotonya fateh di WhatsApp Instagram semua sampai semua akun kontak Instagram Instagram kontak Instagram kontak WhatsApp tahu semua tidak bateh itu bagus tuh kata kamu tuh bener-bener harus berterima kasih dengan para fans semua apalagi fans-fans lu kayak gini Kenapa karena tanpa mereka kamu nggak mungkin terkenal beneran deh karena mereka secara nggak langsung jadi marketing kamu oh udah pernah ya oke deh itu skut boleh kamu bener-bener top deh gitu nih biar 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 aku nggak dihujani haters jadi bully ada lagi yang mau kamu keluarkan unep-unepnya stop-stopnya setengah kamu mau jaga Gendalitar kalau Gendalitar punya salah dibilangin aja jangan sampai mau jaga gitu sampai dulu pernah patah kayaknya sakit ke Gendalitar eh Gendalitar apa dia? oh dulu pas tarik parah ini banjir atau banjir gimik-gimik gitu ya tapi asli itu asli apa gimik beneran? oh asli di di malaysia iya sampai di malaysia atau di jadwal gitu hai ini masa saya tinggal pas banjir kayak gini padahal itu kan ya gaya-gaya itu nggak ada yang menolong jadi biasanya itu jalannya kan ngelai di YouTube biasa jadi ada yang orang Malaysia kan itu idolanya kan dari luar negeri juga ada oh sampai luar negeri ya ada yang dari luar planet kali aja ada lain yang suka stalking stalking gitu mungkin aku sampai segitunya ya my god kan конkornya sudah keliling banyak berapa negara dua negara hampir semua negara sudah dikelilingnya oleh Gendalitar masuk berita-berita di luar negeri juga oh masa? iya pas crazy banget kan ada juga diwawancara sama orang luar negeri kan sempet dia dibully juga Gen Halilintar itu sama orang luar negeri tapi kamu masih cinta sama dia masih nge-fans kalau misal kamu ketemu sama Pateh atau Gen Halilintar kamu bakalan gimana? gak tau, pingsan mungkin pingsan? oke aku makasih banyak ya ngobrol-ngobrolnya kali ini udah ketagihan dia mau ngomongin Pateh misalnya ini tok katanya ya mungkin next kita mungkin kalau kamu memiliki idola baru kadang kan idolanya orang anak remaja itu kan gonta-ganti kamu selama mengidolakan Pateh ini udah berapa lama nih frekuensinya? udah lama gak? dulu pas aku pikir sudah kenal kenalnya tapi belum idola idolanya berarti baru-baru ini? enggak, 2017 itu udah tiga tahun ini ya? dan masih sama Pateh belum berpindah ke lain hati enggak tadi muntes dulu ke Pateh sekarang berarti kamu konsisten ya? tuh guys ini mungkin bibit-bibit cewek setia ini oke guys itu tadi ngobrol serunya bareng Amelia tuh namanya itu namanya ini panjang dan aku tuh gak pernah bisa menghafalkan maksudnya hafal cuma runtuh tanya itu yang bikin aku tuh bingung banget biar disebutkan sendiri siapa namamu sekali lagi? Francisia, Alexa, Amelia, Anelia Francisia, Alexa, Amelia, Anelia dan buat kalian semua yang remaja-remaja yang sudah yang mulai growing up ya dan kalian memiliki idola memiliki idola itu adalah suatu hal yang wajar ya kan? setiap orang pasti memiliki idola termasuk kamu, aku, dan kalian hanya saja kita juga harus logis saat kita memiliki idola jangan memaksakan kehendak kita atau juga saling menghujat idola-idola lain jangan saling menghujat cintai idola kalian tanpa menghidah idola lain gitu ya oke? oke terima kasih buat para penonton channel youtube speak up sekali lagi buat kalian untuk subscribe, like, comment, and share dan jangan lupa buat aturkan tombol loncengnya supaya kalian bisa selalu dapat informasi terbaru dari channel youtube speak up jangan takut untuk berbicara karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah hadirnya it's time for speak up hehehe abang sentar sentar hati itu hati lu? hati itu Terima kasih telah menonton!